Keayasan Generasi Semangat Selalu Ikhlas, GSSI, resmi memperkenalkan program Pasukan Gerakan Bersih atau PASGEBER. Kekiatan tersebut ditandai peluncuran modul PASGEBER yang merupakan kesatuan dari program ini yang digelar di Taman Segitiga Bagus Rangin, Kota Bandung, Sabtu Pagi. PASGEBER muncul sebagai salah satu wujud nyata bentuk kepedulian nyayasan GSSI untuk memberikan pendidikan lingkungan bagi anak-anak usia pendidikan dasar. Dalam upaya mendukung terciptanya pengelolaan lingkungan sejak dini. Program ini terdiri dari 5 aktivitas, anak-anak akan belajar cara mengelola sampah yang dimulai dari rumah. Diawali dengan memperkenalkan semangat Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Pada anak-anak di Kota Bandung, disadari bahwa perlu adanya sebuah media pengantar yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Bandung. Program ini dilengkapi dengan sebuah modul sebagai salah satu panduan yang selanjutnya disebut modul PASGEBER. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Kamalia Purubani, mewakili Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, mendukung dan mengapresiasi program yang diciptakan pihak GSSI. GSSI ini dapat merubah salah satu kawasan padat di Bandung kini menjadi kawasan yang lebih tertata. Karena ini digagas oleh GSSI, gerakan semangat selalu ikhlas dari pemerintah Kota Bandung tentunya sangat menyambut baik. Dilaunchingnya sebuah modul kalau saya lihat ya yang namanya pasukan gerakan bersih. GSSI ini sudah cukup dikenal kiprahnya dengan keberhasilannya menata kawasan kumuh di Cibinut, kawasan padat maksud saya. Itu menjadi kawasan yang cukup tertata, masyarakatnya meningkat kepeduliannya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri terutama urusan lingkungan. Sehingga ketika me-launching pasukan gerakan bersih ini, saya tidak meragukan lagi. Ketua Yayasan GSSI, Tini Martini Tapran, mengatakan tujuan dengan adanya pas geber ini adalah berawal dari adanya sejumlah orang yang peduli akan pendidikan dan lingkungan. Modul ini didedikasikan untuk anak-anak yang berdampak besar dari gerakan kangpisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan, akan kebersihan lingkungan. Awal tujuannya dibuatnya modul ini adalah sebetulnya kami adalah orang-orang yang greget dengan dunia pendidikan dan dunia lingkungan. Nah bagaimana kami bisa mengkolaborasikan antara lingkungan, pendidikan, dan literasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian juga kami pengen memperbesar dampak dari gerakan kangpisman ini. Sementara itu pihak Bio Farma mendukung apa yang digelari Yayasan GSSI ini. Pasalnya pas geber sangat berkaitan dengan program pemerintah pusat. Tentunya kami dari dunia usaha PT Bio Farma, salah satu BUMN, tentu ini menjadi program pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Harapannya tentunya lingkungan kita ini harus bisa mengurangi sampah. Setelah resmi diluncurkan pas geber akan menyasar sekolah-sekolah dasar di kota Bandung, baik berkedegayatan bersama anak-anak maupun memberikan pelatihan modul pas geber bagi guru-guru. Dihadapkan program dan modul ini dapat dirasakan juga oleh guru-guru dan anak-anak sekolah dasar di luar kota Bandung.